Hai guys, balik lagi sama gue, so guys di video kali ini gue bakal membagikan tips dan trik sedikit ya guys dan disini biasanya kalau kalian pernah browsing di internet ya guys dan kalian itu mau download sebuah file ataupun kalian membuka sebuah website, nah namun kalian biasanya ragu guys apakah website ini aman, apakah file ini aman nah ternyata disini kita bisa sekarang ngecek secara online guys apakah file dan website ini itu aman apa enggak jadi kalian gak usah lagi install antivirus apapun, jadi kalian langsung bisa cek langsung di browser kalian aja ya guys nah oke jadi langsung aja kita bakal praktekan, jadi disini gue udah menyiapkan beberapa file nah jadi gue disini itu suka download program, suka searching-searching di internet, buka-buka website yang mungkin gue gak tau apakah websitenya itu apa misalkan kan biasanya kita, misalkan kalian link apa, misalkan disana biasanya kalau kita buka, kita ragu guys apakah nanti link ini bakal menyebabkan virus apa enggak ya guys jadi disini kalian itu cukup, buka browser google chrome kalian nah disini itu kalian buka yang namanya website virustotal.com nah di website ini kalian bisa mengecek file url dan search yang ingin kalian scan ya guys nah jadi kalian nanti bakal aman dari serangan virus guys, karena kebanyakan antivirus itu gak mendetect apa yang kita lakukan di browser kita ya guys nah bagi kalian yang takut akan kena virus, caranya gampang disini, kalau kalian pengen scan sebuah file, oke jadi disini ada file, kalian klik choose file aja oke setelah itu kalian cari file yang udah kalian download tadi ya guys, misalkan gue disini itu upload file yang ini ya guys ini merupakan file sembarang, kalau kalian buka ini, nah ini gue gak tau apakah ini virus apa enggak ya guys nah jadi kita bakal coba buka, kita open, oke jadi kita bakal tunggu sampai proses scannya selesai nah jadi disini setelah kalian upload itu bakal muncul ya guys disini itu gak ada virusnya sama sekali, jadi disini di website ini bakal scan file kalian sampai ke akar-akarnya dan di scan oleh banyak platform antivirus ya guys, jadi disini kalian bisa lihat itu Aigis Lab, FIG, Baidu, kemudian CMC, kemudian banyak lagi ada Kingshop, MC Afri, kemudian ada Tencent dan lain-lainnya ya guys ini banyak banget platform yang digunakan untuk scan virus file tersebut, nah jadi biasanya kalau kalian hanya memakai satu antivirus, misalnya kalian memakai antivirus semadap nah itu gak bakal mempan guys, kalau kalian mau scan file-file seperti ini, karena semadap hanya akan men-scan file-file sistem aja ya guys jadi dia gak bakal ngedetect, makanya kalian coba aja pake website ini ya guys nah jadi misalkan disini kita bakal balik lagi, jadi kalian pengen membuka sebuah URL ataupun link dari temen kalian, misalkan kalian dikasih sebuah link nah tapi kalian ragu guys, misalkan ada promo KFC nih, nah di promo KFC itu kalian disuruh untuk ngeklik linknya dulu, baru kalian dapat promonya misalkan beli satu gratis satu ya guys nah kalian cek dulu URLnya disini ya guys, kalian cek, nah disini gue bakal coba buka sebuah website yang mungkin kita gak tau ya guys jadi kita bakal coba buka random website ya guys, oke kita buka random website, nah jadi kita bakal coba buka sebuah website disini ya guys nah jadi ini meragukan ya guys, websitenya, jadi gue bakal copy linknya dulu, oke kita cek dulu ya guys, oke ini merupakan linknya kita bakal cek dulu, kita bakal search, apakah website ini berbahaya apa enggak sebelum kita klik, karena kalau kita mengklik website sembarangan itu mungkin aja virus bakal masuk ke laptop ataupun komputer kalian melalui browser guys, makanya kalian hati-hati untuk mengklik link yang sembarang jadi kalian cek dulu, nah dan disini dikatakan ini websitenya aman ya guys, gak ada, apa namanya, gak ada virus sama sekali dan ini disken oleh banyak platform antivirus juga ya guys, oke jadi gak ada virusnya sama sekali oke jadi terakhir kita bakal coba lagi ya guys, disini gue bakal coba mesken url lagi ya guys, nah jadi url ini merupakan nah jadi disitus ini gue gak bisa buka situsnya sama sekali ya guys, misalkan disini gue bakal pake yang ini ya guys di website ini kalian bisa baca, nah disini biasanya kita klik, oke gue klik ya nah disini itu gue gak bisa buka websitenya sama sekali, nah jadi kita bakal coba copy ya guys linknya dan kita bakal scan urlnya, apakah web ini ada virusnya apa enggak ya guys, oke jadi kita bakal tunggu sampai proses scannya selesai ya guys, oke dan ternyata ini aman dari virus ya guys, ini udah di scan banyak banget oleh platform antivirus dan kalau kalian mau melanjutkan membuka website seperti ini, jadi kalian lanjutkan aja membukanya ya guys oke kalian lanjutkan, nah nanti bakal terbuka secara otomatis ya guys, jadi kalian aman untuk membuka website jadi kalian harus scan dulu disini ya guys, disini, oke kalian scan, baru kalian bisa membukanya guys nah disini kenapa gue gak bisa buka, karena disini harus pake vbn dulu ya guys, biar bisa buka karena ini di blokir oleh operator ya guys oke guys, jadi itu aja tips dan trik singkat yang bisa gue bagikan di video kali ini semoga bagi kalian yang was-was dengan membuka sebuah url ataupun was-was dengan membuka sebuah file lebih baik kalian scan dulu disini apakah aman apa enggak kalau enggak aman nanti bakal banyak muncul merah-merahnya dan itu berarti file kalian dan web yang kalian kunjungi ataupun link yang kalian kunjungi itu beresiko isi virusnya guys nah jadi dari sinilah kalian bisa mengeceknya terlebih dahulu sebelum kalian membukanya guys oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga video ini sedikit bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan kalian semua dan jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen di video gue karena gue bakal update video setiap hari tentunya buat kalian semua ya guys oke guys, thank you for watching and see you in the next video lalala 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 lal